Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada Vivo Y81 Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya Kebetulan disini berupa pin ya Tapi metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar Baik itu pin, pola, ataupun sandi Kita akan coba untuk mengatasi Vivo Y81 Dengan kasus lupa kunci layarnya seperti ini Tanpa menghapus foto dan video pada album galeri Bagi teman-teman yang belum paham serinya ketika mendapatkan handphone Vivo Silahkan teman-teman bisa membuka menu kamera di layar kunci Kemudian teman-teman bisa mengambil gambar Dan hasilnya bisa kita buka di sebelah kiri bawah ini Kita buka gambar hasil jepretannya Kemudian kita pilih menu lingkaran dengan huruf I di dalamnya Maka nanti teman-teman akan melihat modelnya Ini adalah Vivo 1808 Atau jika kita cari model tersebut di Google akan muncul hasilnya Yaitu Vivo Y81 MediaTek Untuk alatnya cukup kita siapkan saja kabel data yang bagus Langsung saja kabel datanya kita hubungkan ke komputer Sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer Kita matikan dulu handphonenya Tekan tombol power Kemudian kita pilih daya mati Nanti kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data Sambil menekan kedua tombol volume Tapi sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita Untuk toolnya aku menggunakan MTK Meta Utility Dan ini gratis tidak perlu membayar Untuk link downloadnya silahkan teman-teman cek Sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Langsung kita ekstrak dulu saja file toolnya Untuk password ekstraknya adalah magelang flasher Huruf kecil semua tanpa sepasi Setelah kita ekstrak Nanti akan muncul folder hasil ekstrakan filenya Yang aku berikan dengan link download di bawah video ini pada kolom deskripsi Adalah versi terbaru dari MTK Meta Utility Langsung saja kita jalankan file ekse-nya MTK Meta Utility ekse pada folder hasil ekstraknya Dan kita tunggu sampai toolnya berjalan seperti ini Kemudian kita bisa masuk ke bagian menu Meta Selanjutnya kita pilih menu Factory Reset Meta Di sini ada dua Agar foto dan video tidak terhapus Maka kita pilih yang Factory Reset Meta Yang atas Bukan Factory Reset Meta 2 Setelah kita pilih Factory Reset Meta Akan muncul keterangan waiting for MTK USB Device Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer Dengan menekan kedua tombol volume Yaitu volume atas dan volume bawah Sambil menekan kedua tombol volume Kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya Kalau handphone sudah terbaca oleh MTK Meta Utility Tool Lepaskan saja menekan kedua tombol volume Tampaknya percobaan pertama ini gagal Karena handphone restat lagi Justru tampil ke logo Vivo Karena jika berhasil Maka nanti akan muncul tampilan blank di layarnya Bukan tampilan logo Vivo Oke kita ulangi lagi saja Kita close tool MTK Meta Utility nya Kemudian kita jalankan ulang MTK Meta Utility tersebut Masuk lagi ke menu Meta Kemudian pilih factory reset Meta Muncul waiting for MTK USB device Kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara Tekan dan tahan kedua tombol volume Dan kita tunggu sampai handphone ini Terbaca oleh MTK Meta Utility Percobaan kedua masih gagal Handphone restat lagi ke logo Vivo Kita tunggu sebentar Kemudian nanti kita matikan lagi handphonenya Kita tunggu ya Ini masih loading di logo Vivo Kemungkinan dia masuk ke recovery mode lagi Oke kita pilih setting down lagi Kita matikan lagi handphonenya Kemudian kita coba lagi Tekan kedua tombol volume Hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Dan ini dia Handphone sudah terbaca oleh MTK Meta Utility Dengan keterangan Reboot to Meta Mode Success Kemudian kita tunggu sebentar Sampai proses identify dari Vivo 1808 Ini selesai dan kalau sudah selesai Proses menghapus kunci layarnya Muncul keterangan resetting user data success Kemudian rebooting from Meta Mode Success Handphone akan langsung masuk lagi Atau menyala lagi di logo Vivo Dengan keterangan success pada MTK Meta Utility Toolnya Berarti proses menghapus kunci layar pada Vivo 1808 Atau Vivo Y81 MediaTek ini sudah selesai Perhatikan ada keterangan wiping data Please do not perform any operation Kita tunggu sebentar Sampai proses wipingnya selesai Kemudian handphone akan restart lagi Untuk melakukan proses loading yang lumayan lama Jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya Kita tunggu sampai handphone menyala di logo Vivo Kemudian melakukan loading Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Jadi menghapus kunci layar yang lupa Pada Vivo Y81 MediaTek Menggunakan metode reset via Meta Mode Seperti yang kita lakukan tadi Tidak menghapus data yang ada pada album galeri Atau semua data yang berbentuk foto dan video Tidak akan hilang Yang tersimpan di memori internal Baik itu foto ataupun video Tidak akan hilang Oke ini dia sudah selesai loadingnya Handphone masuk ke tampilan selama datang Maka tinggal kita setup saja handphone ini Sampai ke tampilan menu Perlu diketahui juga Metode yang kita kerjakan tadi Hanya menghapus user data Yaitu kunci layar Tanpa menghapus foto dan video Namun untuk akun googlenya Juga tidak ikut terbypass Atau tidak ikut terhapus Jika di dalam handphone ini Ada akun google yang terlogin Maka pada saat kita setup handphone ini Menggunakan jaringan internet Dia masih meminta verifikasi kata sandi seperti ini Yang jelas kita tidak tahu sandinya apa Namun kita bisa gunakan opsi alternatif Yaitu gunakan akun google saya Nanti kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda Pada halaman ini Kita akan diminta untuk meloginkan akun google Yang sebelumnya sudah kita loginkan pada handphone ini Jika ingat akun googlenya silahkan loginkan Jika lupa akan kita bypass saja Metode bypassnya adalah Dengan mengganti model kunci layarnya Kita pahami dulu Disini model kunci layar handphone ini adalah pin Nanti kita akan ganti ke model kunci layar yang lain Cara menggantinya Kita bisa putuskan dulu koneksi internet pada handphone ini Bagi yang menggunakan wifi Silahkan lupakan jaringan wifi nya Bagi yang menggunakan data seluler Lepas kartunya Kemudian kita setup sampai ke halaman wajah dan kata sandi Di halaman ini kita bisa merubah model kunci layarnya Dengan cara kita pilih menu pengaturan Kemudian disini tersedia 4 opsi untuk mengganti kunci layarnya Biar berbeda dari kunci layar sebelumnya Kita pilih pola saja Kemudian kita gambarkan pola yang mudah Misal aku gambarkan pola letter L seperti ini Kemudian kita ulangi lagi menggambar polanya Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan keamanan Silahkan teman-teman jawab ngawur saja Yang penting ingat jawabannya Selanjutnya pilih menu selesai di pojok kanan atas Dan untuk tambahkan wajah tidak perlu Kita bisa kembali saja Sampai ke halaman hubung ke jaringan lagi Kita akan menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kembali Silahkan bisa gunakan wifi ataupun data seluler Kemudian kita pilih berikutnya setelah handphone terhubung ke jaringan internet Dan kita lihat hasilnya Kunci layar yang sebelumnya pin sudah berhasil kita ubah menjadi pola Dan untuk bypass akun googlenya Cukup kita gambarkan pola yang kita buat tadi Tadi kita membuat letter L untuk polanya Maka tinggal kita gambarkan saja Dan sekarang kita tunggu proses loadingnya Sudah tidak ada halaman verifikasi akun google lagi Yang ada adalah halaman login akun google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Lewati bagian yang tidak perlu dan kita pilih menu gunakan sekarang Untuk masuk ke tampilan menu vivo Y81 Mediatek ini Namun handphone ini masih memiliki kunci layar Karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya Hanya mengganti saja dari pin menjadi pola Untuk polanya masih sama yaitu letter L Apabila kita ingin menghapus kunci layarnya Masuk ke menu pengaturan kemudian wajah dan kata sandi Kemudian kunci layar kita gambarkan dulu polanya Lalu kita ganti menjadi tidak ada Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi Dan akun google sudah berhasil kita bypass Di awal video tadi aku bilang Jika foto dan video pada handphone ini tidak ikut terhapus Kita bisa buka menu album dan bisa kita lihat sekarang Untuk file foto dan videonya masih ada Semua file dan video yang ada pada memori internal handphone ini tetap utuh Namun aplikasi kontak catatan semuanya tetap hilang Yang bisa kita selamatkan hanya file yang berbentuk foto dan video saja Inilah salah satu keunggulan mereset handphone android Menggunakan metode metamode Dan hanya bisa dilakukan pada android dengan chipset mediatek lawas saja Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa pada video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa Dan selalu jadi nota Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton